Bertempat di gelanggang olahraga Cisaat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Tampak para atlet dari cabang olahraga Pencaksila sedang melakukan aktivitas rutin latihan Mereka dengan semangat berlatih demi prestasi yang ingin dicapai Ada beberapa jenis latihan yang biasa mereka lakukan Yang intinya untuk meningkatkan kemampuan visi dan teknik dalam nanti ketika menghadapi pertandingan Beberapa atlet-atlet tersebut ada yang sudah pernah memiliki prestasi di tingkat regional Nasional bahkan ada di antaranya yang beri cita-cita ingin menjadi perangkat dalam emas di ajang internasional Dan bukan tidak mungkin cabang olahraga Pencaksila ini suatu hari nanti akan dipertandingkan di ajang olimpiade Olahraga Pencaksila merupakan salah satu olahraga andalan dari Kabupaten Sukabumi Dan latihan ini mereka lakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kejuaraan terdekat Yaitu Forf Prof Kony Untuk tingkat pelajar yang akan diselenggarakan di bulan Mei tahun 2022 Dan Forf Prof Kony pada bulan Desember di tahun yang sama Dan antara atlet yang terlibat dalam latihan ini adalah pemilik nama asli Malika Narisha Ajarat Yaitu atlet yang memiliki prestasi tinggi Yang salah satunya pernah jadi atlet terbaik di ajang wali kota Sukabumi Cup tahun 2021 Padahal kalau itu usianya baru mencapai 12 tahun Dan memiliki cita-cita ingin meraih medali emas di olimpiade bagi Indonesia suatu hari pulang Peran pelatih untuk mewujudkan target dari event cabang olahraga pencaksilat Dari Kabupaten Sukabumi pun memiliki peran yang sangat penting Hal ini disampaikan oleh Subhan Sebagai pelatih cabang pencaksilat yang menyampaikan bahwa Ipsi Kabupaten Sukabumi melalui para pelatih sudah membuat program pelatihan Yang diharapkan pada saat pertandingan akan mendapatkan hasil yang maksimal Ia pun mengatakan walaupun terkait bulan Ramadan seperti sekarang Para atlet tetap melakukan latihan Dan beliau mengharapkan dengan semangat yang tinggi ini bisa meraih hasil yang terbaik di saat kejuaraan nanti Target dari KONI itu 5 medali 5 medali untuk ditargetkan Kita belum salah untuk bisa mengejarkan Secara fisik karena memang hari di bulan Ramadan ini intensitas takian berkurang Memang ada sedikit penurunan Secara mental juga ada sedikit penurunan Karena sudah setelah babak kualifikasi Seolah-olah mereka merasa bahwa sebagian tugas sudah selesai Padahal tugas berikutnya lebih berat dan ini yang harus kita terus Tapi percumaannya terus meningkat Kami tentu sangat berharap dukungan moral atau material dari indokonorisasi Karena bagaimanapun juga satu tim yang berhasil itu Sediri dari atlet, pelati, pengurus, manajemen dan sebagainya Jadi kalau sudah menjadi satu kesatuan biasanya menasihkan sesuatu hasil yang optimal Di kamupaten tadi mulai SMP Jadi sudah berapa tahun? 10 tahun Kalau mulai pelajar saya 0-2 SM Mungkin kalau misalnya ke Dewasa sekarang kan telah kemarin lolos ke Korda Sekarang mau main medali saya pernah kemarin 2 Raka Dari Korici Saat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Dari Korici Saat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Dari Suparman Tim SPTV menghabarkan Terima kasih telah menonton!